Kalau polisi enggak bisa nangkap, berarti polisi sengaja enggak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu KPK. Polisi, kejaksaan, alat sehadapnya hebat-hebat. Assalamualaikum Wr. Wb. Dari enam orang yang ditangkap, tiga antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan menyikapi peristiwa yang memalukan itu, mantan Menko Perhukam Mahfud MD mendesak polisi untuk segera menangkap dalang atau otak di balik peristiwa itu. Kalau mau, kata dia, ini polisi pasti bisa. Mahfud juga memastikan bahwa para pelaku yang ditangkap ini ya hanya pemain lapangan, hanya orang-orang bayaran saja. Tim Sublit Kejahatan Dengan Kekerasan, Direkturat Reserter Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Humas, Adi Ari Sam Indradi, itu menyatakan bahwa mereka telah menangkap lagi satu orang tersangka. Dalam kasus aksi anarkis didiskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan itu. Polisi, kata Komisaris Besar, Adi Ari, terus melakukan pengejaran pelaku lainnya. Dan ini mereka sudah menyita tiga dekoder CCTV Hotel Grand Kemang. Ini jadi bekal mereka untuk melakukan penyelidikan. Pelaku ketiga yang ditetapkan sebagai tersangka ini fotonya telah dirilis dan namanya juga telah disebutkan hanya disebut dengan inisial MR atau RD usianya 28 tahun. Ini beda dengan rilis sebelumnya, polisi telah menetapkan Felik Kalawali sebagai korlap dan Godlib Wabanu sebagai pelaku kerusuhan. Waktu itu namanya dengan jelas disebut, tapi belakangan kemudian juga hanya dengan inisial saja yang disebutnya VEK atau F-E-K gitu ya, untuk menyebut Felik E. Kalawali ini. Komisaris Besar, Adi Ari, menyatakan peran NR alias SRD ini, dia menendang dan mencoba memukul Satpam di Hotel Grand Kemang. Terima kasih telah menonton! Adi Ari menyebutkan dalam kerusuhan di Grand Menteng itu ada dua kelompok yang berbeda. Pertama adalah mereka yang mengaku sebagai forum cinta tanah air yang berunjuk rasa di depan pintu keluar hotel. Ini disamakan dengan penyelenggarannya ya, forum tanah air ya. Ini kan forum diaspora di lima benua. Yang berpusat di New York, Amerika Serikat. Namanya forum tanah air atau FTA. Kalau yang ini, yang melakukan nunjuk rasa ini forum cinta tanah air. Sementara kelompok kedua adalah perusuh yang masuk ke ruang diskusi. Mereka ini katanya masuk dari pintu belakang sehingga polisi itu mengaku kecolongan. Kalau kita perhatikan secara visual, memang tampilan dua kelompok ini sangat berbeda. Tapi bukan berarti ini kemudian otak atau dalangnya yang menyuruh mereka melakukan aksi itu berbeda. Kelompok pertama yang mengaku sebagai forum cinta tanah air dan menggelar ujuk rasa di depan hotel kelihatannya adalah pendemo profesional. Sudah sering banget melakukan aksi-aksi serupa ini dengan mendapatkan order ya. Salah satu peserta diskusi, ya ini saya didu mempertanyakan mengapa para pendemo itu menggunakan mobil komando bertuliskan Menteng Raya 58. Mohon ditelusuri kenapa bisa mobil komando Menteng Raya 58 yang digunakan oleh para perusuh. Menteng Raya 58 adalah markas pelajar Islam Indonesia atau PII dan GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Sebagai salah satu KB, ini maksudnya keluarga besar atau alumni PII, Saididu menyatakan sangat tidak menerima jika mereka terlibat jadi preman. Itu dicuitkan oleh Saididu pada hari Ahad kemarin ya, tanggal 29 September 2024 atau sehari setelah kerusuhan. Kauan-kauan, semua, 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 dengan tujuan, berhitung, dan namanya, kehidupan masyarakat, boleh sedikit diri. Kauan-kauan, semangat! Oke, baik, kauan-kauan, tetap semangat! Karena mungkin sudah ada keterwakilan merespon hari ini dengan baik, punya etiket baik dalam merespon persoalan yang hari ini kita sampaikan. Subtansinya adalah bagaimana bicara soal tentang keserahatan bangsa itu, kawan-kawan. Sepakat! Sepakat! Kiranya kemudian pihak pemerintah hotel agar merespon jika ada sepakat, jika ada yang sepakat, jika ada yang sepakat, jika ada yang sepakat lain. Kelompok kedua adalah pelaku kerusuhan yang merupakan preman bayaran yang masuk ke ruangan diskusi dan melakukan aksi anarki. Mereka juga terlibat dalam keributan dengan petugas keamanan dari hotel. Kauan-kauan, tetap semangat! Hentik! Hentik! Kenapa, kenapa? Berapa pegang berencung? Gak cek! 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 Umbar! 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 Ulla nggak rosak. Upla! Uensor, uusumuz! Uun. 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 Uang panggal antisipasi, panggal antisipasi. merespon aksi kerusuhan itu mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui channel Youtube ofisialnya, dia mendesak agar polisi segera menangkap dalangnya jangan hanya para pelaku di lapangan, jadi Mahfud MD sudah menyimpulkan, gak mungkin aksi ini dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di lapangan, pasti ada dalangnya dan Mahfud MD itu yakin kalau polisi mau, itu pasti bisa menangkap si dalang itu saya tentu sangat sedih ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya, di belakangnya aktor intelektualnya, pasti ada aktor intelektualnya, karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya berasal tidak krimenil itu tidak krimenil, resmi di hotel lalu di serbu begitu, tetapi saya bersyukur dan terima kasih juga ke Polri, yang pada hari kedua ini sudah menjadikan dua orang sebagai tersangka, katanya sudah ada yang ditangkap ya saya kan kemarin langsung ngatakan, itu gampang nemukannya kok Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui Haris Pratama, ketua KMP dihajar orang di sebuah gang yang disitu tidak ada CCTV-nya saya telpon ke Kapol Dapak masa gitu, tidak bisa cari waktu masih main call besoknya ditangkap sama yang terakhir itu ketika Rami-Rami menjelang musim kampanye ada saya pakai baju orangnya ditangkap KPK video beredahnya video beredah maafut MD ditangkap oleh KPK uang 400 miliar di rumahnya disitu lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu ya banyak mengkonfirmasi bahkan ada yang ngeja ini orang yang sok suci saya lapor ke polisi ke Pak Karyoto pada waktu itu itu ada begini masa anda bisa ditangkap saya tahu polisi punya alat dua hari kemudian orangnya datang namanya Anwar yang membuat itu orang Mekassar nangis di kantor polisi minta maaf Pak Mahfud minta maaf gitu kan polisi bisa kalau Mahfud maafkan suruh pulang lebaran sudah pulang nih mau lebaran saya bilang pokoknya anda jangan lakukan itu lagi yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa anda berbuat hoax siapa Mahfud minta maaf minta maaf gitu namanya Anwar orang Mekassar dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu nah itu bukan hanya itu bahkan yang kasus itu masuk juga di grup-grup besar kami wah ini tokoh kita ditangkap KPK kalau dipercaya oleh salah satu iya ngomongnya besar kata-kata saya ketawa aja orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar saya kira masih artinya balik ke kasus tadi polisi bisa secepat itu dengan alat dan teknologi yang dia melakukan kalau polisi nggak bisa nangkap berarti polisi sengaja nggak mau nangkap kalau kasus-kasus kayak gitu dalam banyak kasus lain saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu KPK polisi kejaksaan alat sehadapnya hebat-hebat desakan untuk menangkap dalam aktor intelektual atau aktor besar yang mengerahkan dua kelompok masa ke Grand Kemang itu bukan hanya datang dari Mahfud ini banyak kalangan yang mencurigai aksi tersebut yaitu memang tidak murni ini pasti ada ada orang besar di belakangnya ya begitu Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Gede Siriana Yusuf memastikan bahwa yang jadi target perusahaan adalah para aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami khususnya Presidium kami Jenderal Gatot Nurmantio jadi kalau saya lihat saya amati saat acara tersebut kemudian acara aksi mereka di luar itu kan kita bisa melihat ada sepanduk yang memang secara jelas ditujukan kepada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tapi saya juga dengar disitu bahwa Panitia itu sudah dikontak semalamnya malamnya itu sudah ada yang kontak apakah ini dari aparat atau dari siapa yang gak jelas yang menanyakan apakah Pak Jenderal Gatot Nurmantio akan hadir atau tidak itu apa ya berkaitan apa itu berkaitan oke lucu di dalam acara FTA tersebut jadi itulah kenapa disitu di dalam sepanduk karena mereka sudah dikonfirmasi Panitia Pak Gatot tidak hadir makanya disitu ditulisnya adalah Din Samsudin CS gitu loh jadi kami dan Din Samsudin CS ini menunjukkan bahwa dalam tanda kutip ya saya melihat sangat memungkinkan ada keterlibatan aparat disitu gitu loh karena sudah apa namanya mendapatkan informasi duluan gitu loh bahwa Pak Gatot itu tidak hadir jadi confirm ya sebenarnya kemarin itu apa ya bahasanya Pak sebenarnya target utama mereka tadinya Pak Gatot gitu ya diintai dulu Pak Gatot ya itu target utamanya Pak Gatot ya jadi jelas kan bahkan saya yakin kalau Pak Gatot itu waktu itu hadir itu akan lebih rame oh gitu ya iya pasti karena pasti masa yang didatengin lebih banyak oke masa yang didatengin lebih banyak lebih arogan lebih benar-benar menggunakan kekerasan bisa jadi itu seperti yang terjadi waktu di Surabaya deklarasi kami di Surabaya jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya karena ini sekarang ini Pol Damitur Jaya juga menurunkan dua tim yang berbeda yang satu adalah tim Jatan Rasnya untuk menyelidiki kasus kerusuhan itu yang kedua adalah Divisi Propam ini untuk menyelidiki apakah sejauh ini ditemukan penyimpangan dari SOP para petugas ini karena kan banyak yang mencurigai bahwa ini polisi membiarkan kerusuhan itu dan polisi kok tampak sangat akrat dengan para pelaku kerusuhan itu dan ini untuk Divisi Propam itu telah memeriksa 30 orang dan 11 orang diantaranya adalah petugas kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan salah satunya adalah Kapolsek Mampang Komisaris Polisi Edi Purwanto yang ditunggu-tunggu sekarang oleh publik ini adalah penangkapan otak atau dalam kerusuhan tersebut dengan begitu akan terungkap apa motifnya kalau para pelaku lapangan ini kan cemen mereka ini sebenarnya tidak mengerti apa-apa apa urusannya mereka dengan kami atau lagi Pak Gatot pengacara tersangka itu sebelumnya itu telah membantah bahwa klaimnya itu melakukan aksi tersebut karena ada order pernyataan yang ini saya kira tidak ada guna karena pasti akan jadi bahan tertawaan dunia saya Resebun Arief dari forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton